Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang bencana alam. Bencana alam adalah kejadian yang tidak mengenakan dan mengganggu kehidupan manusia yang disebabkan oleh alam. Antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana alam sering membuat kita bersedih. Karena bencana alam sering menimbulkan korban, baik korban jiwa ataupun harta benda. Ini adalah gambar bermacam-macam bencana alam. Kali ini kita akan belajar tentang bencana alam banjir, angin puting beliung, tanah longsor, gunung meletus, dan bencana alam gempa bumi. Banjir Hujan yang sangat deras bisa mengakibatkan banjir. Banjir adalah air yang sangat banyak dan menggenang di sekitar kita karena airnya tidak bisa mengalir. Lihatlah gambar ini. Banjir ini disebabkan hujan yang sangat deras. Banjir terjadi karena air tidak dapat mengalir dengan lancar. Saluran air seperti selokan atau got dan sungai mampet karena penuh dengan sampah sehingga airnya meluap keluar. Gunung meletus Bencana gunung meletus adalah bencana yang disebabkan karena gunung yang meletus dan mengeluarkan atau memuntahkan isinya, yaitu batu, kerikil, debu, pasir, dan awan panas, bahkan lava. Bencana ini biasanya dialami oleh orang-orang yang tinggal di sekitar gunung. Bencana ini sangat berbahaya. Material yang dikeluarkan biasanya panas dan bahkan ada yang beracun. Nah, ini adalah contoh-contoh gunung yang sedang meletus. Gempa bumi Gempa bumi Bencana ini disebabkan oleh getaran permukaan bumi. Permukaan bumi bergetar karena adanya pergeseran atau tumbukan lempeng bumi yang berada jauh di dalam tanah. Gempa bumi ada yang diakibatkan oleh erupsi atau letusan gunung merapi. Inilah akibat yang ditimbulkan dari bencana gempa bumi. Inilah video simulasi gempa bumi jika dirasakan di dalam rumah. Oleh karena itu, kalian harus hati-hati ya. Angin puting beliung dan badai Angin puting beliung adalah pusaran angin yang berputar sangat kencang dan bergerak sangat cepat. Badai adalah hujan lebat yang disertai angin kencang. Biasanya terjadi saat cuaca buruk. Ada badai angin, badai pasir, atau badai salju. Angin puting beliung menyebabkan pohon tumbang dan rumah atau atap-atap gedung menjadi rusak. Benda yang tersapu angin bisa terbang terbawa anginnya yang kencang. Wah, berbahaya sekali. Ini adalah contohnya. Lihat, anginnya sangat kencang. Karena sangat kencang bisa merobohkan pohon-pohon atau bahkan rumah-rumah atau gedung. Sekarang kita belajar tentang tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena adanya perpindahan material batu, tanah, dan pasir dari permukaan tanah yang tinggi ke permukaan tanah yang lebih rendah. Tanah longsor berbahaya jika terjadi pada lereng gunung atau bukit dan menimpa pemukiman masyarakat yang ada di bawahnya. Lihat, ini adalah contohnya. Wah, batu-batu dan tanah berjatuhan dari atas. Hati-hati ya kalau lewat di daerah yang rawan terjadi tanah longsor. Lihatlah rumah-rumah itu. Tertimpa tanah yang longsor dari atas. Wah, berbahaya sekali ya. Nah, itulah pelajaran kita tentang bencana alam. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita dan waspada terhadap bencana alam. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe ya.